Apa kabar, teman-teman, selamat datang kembali di Time Out Gue yakin banget hari ini fans basket Indonesia bagaian shock Kenapa sih pemain muda seperti Nuka Saputra bisa langsung pensiun dini seperti ini Apalagi potensinya luar biasa banget Nuka tahun lalu di tahun keduanya di IBL langsung memenangkan Most Improved Player Rata-rata point dan juga efisiensinya paling tinggi diantara para pemain lokal di IBL Tahun lalu gue bilang sih dia harusnya masuk ke nominasi MTP juga Karena dia emang layak Dan gue sebenarnya udah gak terlalu shock dengan berita ini Karena gue dan Nuka sudah sempet ngobrolin saat interview Trash Talk Dia juga sebenarnya di interview Trash Talk dan juga di interview 3 Point Contest Sebenarnya udah sedikit nyentil-nyentil sih bilang mau berhenti dari basket Jadi gue sebenarnya udah gak terlalu shock banget Dan waktu itu juga Nuka udah sempet curhat juga sama gue tentang masalah ini Dan pesan gue sih cuma satu waktu itu untuk Nuka yaitu Nuka yang tau yang terbaik untuk lu hanya lu dan lu harus lakukan itu Plus harus pikirin juga masa depan lu Jadi kemarin setelah pertanyaan Pacific Cup Yang terakhir dia ke Instagram story bilang thank you untuk Pacific Cesar Dan juga menyatakan kalau dia akan pensiun Langsung DM gue banget Nanyain reaksi gue Tapi kemarin gue abis liat itu juga gue langsung DM Nuka juga Udah Nuka gue sedih sih lu berhenti basket Tapi ya tetep lah gue akan mendoakan yang terbaik untuk Nuka Di pekerjaan barunya nanti dan selalu juga suksesnya Nuka Dan sedih karena Nuka tau lah gue adalah salah satu pendukung besarnya dia juga Untuk menjadi pemain nasional nantinya di masa depan So... Sedikit apa ya Kemarin gue sempet ngomong ke diri gue Sayang banget ya pemain kayak Nuka harus berhenti gitu Apalagi potensinya besar banget gitu Jadi... Kalian tau lah kita juga udah tau Bukan rahasia umum lagi Kenapa Nuka berhenti basket Karena dia ada masalah tentang nilai gajinya Karena juga kita tau Nuka sedang mempersiapkan pernikahan Kayaknya dia ingin nikah juga dengan pacarnya So... Dia harus bisa mendapatkan uang yang lebih banyak untuk mempersiapkan itu Dan itu sangat manusiawi banget menurut gue Normal banget alesannya Dan... Ini mungkin adalah sebuah wake up call untuk perbasis Atau juga tim-tim owner Kalau memang mereka ingin basket Indonesia maju Mereka harus lebih memperdulikan kesejahteraan para pemain yang menurut gue sih gitu ya Jadi... Gue tau sih emang basket belum menjadi sebuah industri olahraga yang besar di Indonesia Dan kita gak tau juga basket olahraga nomor berapa di Indonesia saat ini Tapi... Mereka harus mengambil sebuah langkah Dimana mereka memikirkan kesejahteraan para pemain Either... Seperti yang gue dulu bilang di video gue Harus ada gaji minimum Atau... At least... Pemain itu bisa hiduplah satu bulan dengan uang mereka itu sendiri Gue bilang sih harus begitu sih Paling gak Karena gue tau lah Pasti ntar alasannya kalau gak ada sponsorship Dananya gak ada Ya kalau alasannya sampai 10 tahun, 15 tahun seperti itu semua Terus ya... Bahasa Indonesia akan berdiri disini-sini aja sih Gue menurut gue gak akan maju ke depan Walaupun emang kita nantinya tahun 2023 akan jadi host FIBA World Cup But... I don't think that means that much untuk para pemain lokal kalau mereka juga gak akan hidup sejahtera Menurut gue sih gitu sih Tapi... Apa lagi yang tadi gue mau balas? Oh iya... Of course Ini gak... Ke semua pemain gak sejahtera Gue... Tau ada beberapa pemain yang gajinya besar banget Tapi emang itu biasanya Lo harus main untuk tim besar Seperti Satria Muda, Pelita Jaya, atau Setapak Jakarta Dan juga lo mungkin harus jadi Salah satu dari 10 pemain terbaik di Indonesia Baru gaji lo itu sangat mumpuni lah untuk lo hidup sehari-hari bersama Misalnya lo punya pasangan Jadi harus dijago itu dulu baru bisa punya gaji yang besar Tapi menurut gue sih harusnya gak semuanya harus begitu At least effort dan juga kerja keras dari para pemain yang mungkin 6 men, 7 men, 8 men itu harus dihargai juga Dan mereka juga harus mempunyai hidup yang lumayan terjamin juga menurut gue sih itu Agar ini semua harus dilakukan agar pemain yang masih di SMP, masih di SMA juga tertarik untuk bermain basket Dan ingin berkembang dan lebih jauh lagi jadi pemain basketnya untuk Indonesia Dan gue sendiri sih banyak banget ya anak-anak SMA, SMP gitu yang nanyain gue Gue sih jujur aja ya Kayak kalau mereka nanya saran gue, gue selalu bilang kayak Cobain dulu aja main profesional 1, 2 tahun, 2, 3 tahun Kalau emang gak cocok gajinya Itu ya nanti baru cari kerjaan yang lain Karena pastilah semua mimpi gue juga dari kecil gue pengen banget main profesional gue pengen banget main di IBL Tapi gue gak kesampaikan main di IBL karena skills gue Tapi kalau ada orang anak SMA, anak SMP yang ingin main di profesional atau kuliahan pun main di profesional Gue bilang ya ambil experience aja gak apa, 1, 2 tahun, 3 tahun lo bisa bikin, bisa socialize dengan orang-orang, bikin temen baru Siapa tau dari situ bisa muncul bisnis baru juga nantinya kan dengan temen baru lo You never know Jadi kalau gue bilang sih yang penting itu adalah pernah merasakan main di profesional Dan juga harus tetep memikirkan masa depan agar masa depan lo terjamin Jadi itu aja sih Ini gue gak tau jadi video reaksi apa jadi curhat nih Tapi itu aja sih menurut gue hari ini sih Kalian tulis aja komentar kalian tentang pensiunnya Nuka bagaimana Apakah kalian sedih, kalian shock Atau mungkin kalian punya kenangan dengan Nuka Kalau gue sih sama Nuka kenangan gue paling seru yaudah 3 point contest nih kalian harus nonton tuh video gue sama Nuka 3 point contest Gue tuh one of the most fun video I ever made Amal pemain IBL Jadi itu memori favorit gue sih dengan Nuka sih Dan itu aja sih untuk video kali ini guys Jangan lupa untuk di like, jangan lupa untuk komen yang seperti tadi gue bilang Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel gue Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace